Pada awal masa penciptaan, di alam semesta tidak terdapat benda atau mahluk apapun, bahkan angkasa atau ether dan segala bentuk sat apapun belum ada Hanya Brahman yang terdapat di mana-mana Brahman adalah suatu yang tak terlukiskan oleh pikiran, juga tak terasakan oleh perasaan, Brahman tidak berawal dan juga tidak berakhir Kemudian tampaklah air di mana-mana Dewa Wisnu memanifestasikan dirinya dalam wujud yang agung Narayana dan tidur di lautan Mahalwas Ketika sedang tertidur, sekuntum Padma Tratai keluar dari pusarnya Tratai itu memiliki banyak kelopak dan memancarkan sinar bagaikan sinar ribuan mentari Dari Tratai itu lahirlah Brahman Beliau mulai khawatir, mengapa tempat seluas ini begitu kosong yang nampak hanyalah Tratai ini Brahma berpikir bahwa jawaban dari semua pertanyaan di atas akan ditemukan jika ia menjelajahi mengeledah Tratai yang besar itu Barangkali saja ada suatu petunjuk yang menuntun pada jawaban dari semua pertanyaan ini Brahma kemudian mengeledah turun ke tangkai Tratai Selama 100 tahun, namun beliau tidak menemukan petunjuk apapun Kemudian ia memutuskan untuk kembali ke sel di tempat beliau dilahirkan Akan tetapi meskipun telah menggembara selama 100 tahun di tangkai Tratai itu, beliau tidak menemukan sel itu Setelah pencarian itu, Brahma kelahan dan menyerah Tiba-tiba terdengar perintah baik Brahma, lakukanlah tapayasa Brahma kemudian bermeditasi selama 12 tahun Setelah 12 tahun berlalu, Visnu yang bertangan empat menampakkan diri pada Brahma Pada keempat tangannya, beliau membawa sangka, cakra sudarsana, gada, dan padma Brahma tidak mengenali orang yang ada di hadapannya Dan bertanya, siapakah anda? Wisnu tidak langsung menjawab pertanyaan itu Beliau hanya berkata Nak, Dewa Wisnu telah menciptakanmu Siapa anda? Mengapa memanggilku anakmu? Tanya Dewa Brahma Tidakkah kau mengenaliku? Jawabnya Aku adalah Wisnu Kau tercipta dariku Mendengar keterangan Wisnu Brahma belum juga kuas Ia mulai bertarung lawan Wisnu Berita menerimu